Halo, Salam Cinta Satwa Oke, ketemu lagi bersama gue Ian BHC Ya, kali ini gue pengen kasih tips ke kalian semua ya Tentang makanan yang baik untuk iguana guys Nah, gue beli disini ada Nah, bahan-bahannya nanti gue bakal sebutin ya guys Di bawah, langsung aja kita lihat yuk Nyiapin makanan buat iguana gue Ya, ini dia guys, bahan-bahannya Ya, disini gue udah potong-potongin wortel guys ya Ini wortel, ini bagus banget guys ya Buat iguana kalian Supaya warnanya juga keluar ya guys Warnanya juga lebih cerah Ini wortel, bagus Terus, lo bisa kasih juga dia papaya ya guys ya Itu juga membantu warnanya lebih cerah Nah, disini guys, gue pakai daunnya daun kangkung guys ya Ya, untuk kangkung ini sebenarnya kalau gue pribadi ya guys Nggak terlalu sering ya guys Ini hanya untuk selingan aja Biar dia nggak bosen ya guys Nah, yang bagus itu adalah sawi guys Sawi hijau ini dia guys Sawi hijaunya Nah, ini lebih bagus guys dibanding kangkung Ya, gitu guys Nah, ini lo bisa selingin lebih banyakkin sawinya ya dibanding kangkungnya gitu guys Nah, disini juga gue ada namanya kecambah guys ya Atau disebut dengan toge Nah, ini dia togenya Oke, nah ini toge Bagus banget guys ya buat dia Karena dia juga nih mengandung protein nabati guys ya Nah, itu bagus banget Nah, itu semua Jadi melengkapi ya jumlah asupan untuk iguana kita guys Itu semuanya jadi lengkap guys ya Dari makanan ini udah lengkap semua guys Nah, yang kurang itu adalah buah-buahan guys Nah, lo boleh kasih 20% dari makanan ini ya Lo boleh kasih buah-buahan guys ya Jadi lo boleh mix Kasih buah-buahan itu ya Boleh pepaya ya Terus boleh lo kasih pisang Intinya 20% aja guys ya Intinya itu 20% Nah, boleh lo kasih juga anggur Apel, mangga Banyak ya guys ya Dan untuk pisang Gue saranin ya Kalau untuk pisang karena dia mengandung kalsium yang cukup tinggi guys Ya, jadi jangan terlalu sering ya guys Karena ya bisa bahaya juga untuk igilo gitu guys Oke Nah, ini makanan-makanan yang baik untuk iguana kita guys Ya, intinya makanan ini kita udah campur, udah mix Sebelumnya jangan lupa juga dicuci yang bersih ya guys Ya, biar nggak mengandung pesticida ya Kalau dari petani kan kadang dikasih itu Bahan-bahan kimia guys Takutnya kemakan sama iguana kita Oke guys, kita langsung kasih dia makan Oke, kita potong-potongin ya guys ya Ini dia Gue potong-potongin dulu Wortelnya guys Nah, ini biar dia lebih mudah memakan ya guys Kalau ukurannya terlalu gede, kasihan dia juga guys Makannya Kalau kecil kan gampang dia makan ya guys Oke, ini kita potong-potong Pokoknya Kita mix Sebaik mungkin guys ya Intinya tetap Semua bahan-bahannya ini Kita sudah cuci dengan Air ya, yang bersih Iguana itu guys Yang penting kitanya harus rajin ngejemur dia guys ya Jemur dia, rajin Tiap pagi Nah, pemberian makannya itu Kalau gue sering jam 10-an guys ya Karena gue ngejemur Mulai dari jam 9 lah Jam 9 pagi ya Jadi Kita ngasih makan jam 10 itu Pas banget Waktu yang tepat buat dia Karena pencernaannya dia juga Ya, jam-jam segitu Karena udah mulai dia kena panas ya Jadi nafsu makan dia juga lagi mulai-mulai tinggi Nah, kita kasih makan Dan gue ngasih makannya itu Satu kali ya Tapi langsung gue kasih Porsinya ya lumayan banyak guys Gitu Nah, disini kangkungnya gue pakai sedikit aja Ya Nah, gue lebih Banyakin di sawinya guys Ya Oke Gue ambil sawinya dulu Nah, sawinya ini masih seger banget nih guys Karena baru beli tadi Ya Oke Kita kasih sawinya juga Buat ya Nah, sawinya bagus banget kan Masih seger Terus Masih gue tambahin dulu lah sawinya Karena kurang dulu segitu Nah Batang-batang sawinya boleh atau enggak? Boleh guys ya Sama batangnya juga boleh Nah, ini gue potong-potong guys Potong-potong biar dia Lebih mudah ya guys ya Dan Kecampur rata gitu guys Nanti dia bakal makan Makannya juga rasanya Mungkin lebih bervariasi Nah, ini batang-batangnya gue kasih guys Ya Tuh Tetap gue kasih batang-batangnya Karena bagus juga Nggak cuma daunnya aja Tuh Nah, ini gue potong-potong batangnya Oke Nah, ini udah cukup rata Nah, kita kasih dia Toge Oke Ini IG-nya IG-nya yang kemarin guys Yang masih galak dan masih gesit Grabakan Nah, disini udah mulai anteng deh guys Nah, itu yang kemarin gue sempet share ya guys Cara menjinakan IG-nya yang galak dan liar Nah, ini gue udah ngasih makan aja Dia udah selau aja guys Tuh, udah nggak terlalu defense Dan buntutnya nggak diangkat Yang penting intinya kita tetap sabar Dan kedua juga kita tetap cuek aja guys Kalau kita ngasih makan ke dia Kita netral aja Kayak kita ya emang bener Niatnya untuk ngasih makan dia Intinya kita jangan takut ya guys Nah, itu dia biasa aja Dan dia ngeliatin kita Karena setiap tingkah laku kita Ke dia juga dia pasti menilai guys Nah, ini kita kasih togenya di atasnya Tuh, mantep banget guys Lengkap sudah Nah, harusnya gue kasih juga pepaya ya Di atasnya biasanya gue kasih juga guys Karena pepayanya nih di kulkas jadi dingin Harus gue dimin dulu guys Nah, ini dia udah mulai anteng Igu anaknya Gue udah mulai seneng banget sama dia Ya, udah mulai membuahkan hasil guys ya Setelah melewati proses-proses yang cukup sulit Intinya kita tetap sabar guys Oke, ini dia guys hasilnya Nah, sekarang waktunya dia makan Kayaknya gue kasih dia makan itu di luar aja guys ya Karena kalau di dalam cukup sempit Dan gue mau ngasih makan gecko gue Jadi gue taruh di luar guys Oke, kita lihat yuk dia makannya gimana Maruk atau enggak Oke guys Nah, ini dia udah di luar nih guys ya Dan satu guys ya Yang perlu diketahui Iguana itu adalah Hewan yang Lebih aktif di siang hari ya guys Nah, kalau Teman-teman semua punya iguana Dan iguananya ditaruh di tempat gelap Dikasih makan Iguananya gak akan makan makanan kalian Karena kenapa Karena gelap guys ya Iguana itu lebih suka Dia tempat yang terang Gitu guys Jadi, nafsu makannya pun muncul Ketika tempatnya terang dan panas Gitu guys ya Nah, ini iguananya udah mulai-mulai nyium nih guys Ini kayaknya mau makan dia Tuh kan marahin langsung Selamat makan Igi Mantep guys Langsung disikat sayurannya guys Sawi sama kangkungnya Langsung dihajar Oke guys ya Nah, itu Cara pemberian makan ke iguana Nah, ini jadi gue langsung kasih makan Segini Ukurannya ya Sehari kadang ya Sisa masih sedikit Ya, paginya gue ganti lagi Gitu guys Wow, makannya tuh guys Tadi dia makan togenya juga Ya, terus makan sawinya Makan kangkungnya Nanti juga wortelnya ke makan Gitu Jadi, bener-bener komplit Buat dianya Ya, jadi iginya sehat guys Gitu Oke, mungkin Buat teman-teman yang baru bergabung Gue minta dukungannya ya guys Ke kalian semua Jangan lupa untuk subscribe Terus Klik lonceng Ya, biar ada pemberitahuan Video-video gue yang terbaru guys Buat kalian Ya Ya Jangan lupa ya guys ya Gue juga minta dukungannya Dengan cara like Ya Terus komen Jika ada pertanyaan dari kalian Kira-kira mau bikin video apa Ya Mungkin nanti Gue cari waktunya Dan juga Gue bakal kasih ke kalian Video yang Kalian request Oke guys Terima kasih Buat kalian semua Yang udah mau nonton Sampai selesai Kita lihat lagi juga guys Nih Iginya lagi makan Enak banget Sampai gue serimpet-serimpet Ngomongnya Oke Kita lihat guys Iginya Sampai jumpa ya 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 Terima kasih sudah menonton ya guys ya Kenapa iginya gue taruh di luar Karena gue pengen kasih makan gecko di dalam Ya ruangannya sempit Jadi gue taruh di luar Gitu guys Terus intinya tetap sayangi peliharaan-peliharaan kalian yang di rumah ya guys ya Kalau mau beli hewan itu boleh Tapi kalian harus mempelajari dulu hewan tersebut Oke guys Ya jangan lupa untuk subscribe ya guys ya Subscribe Dan like ya Terus juga komen jika ada pertanyaan buat kalian semua Dan yang pastinya Salam pencipta satwa Dadah 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 Dadah